PELAKU PENCURIAN Mengungkapkan bahwa dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Dia mencuri satu buah safety box kasir di Mamu Cafe Restoran pada Kamis, 18 April tahun 2024 sekira pukul 1 dini hari. Pelaku melakukan aksinya dengan cara masuk ke tekapai melalui pintu samping cafe dengan menggunakan kunci palsu. Setelah berhasil mendapatkan safety box, pelaku membuka paksa mempergunakan sebuah batu dan kemudian mengambil uang dalam safety box 2,8 juta rupiah. Selanjutnya pelaku membuang safety box di Sungai Telabah Tengah yang berlokasi di Jalan Pertiwi Brata Tampak Siring. Jas hujan dan hilm yang dipakai saat breksi dibuang di jurang yang berlokasi di Banjar EHA Tampak Siring, tujuan menghilangkan barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 363 KOHP. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. Terima kasih.